musik musik orangnya ini masih ukur ini teknisi dadaan segala bisa ini guys ok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel saya jumpa lagi dengan saya mas ayin bukan ayin ya tapi ayin kali ini kita berada di ini berada di terminal terminal mana ini ya guys terminal Banyu Putih untuk langsung kita menuju ke KITP ya guys ini udah lama ada monten kali ini kita monten lagi ya setelah beberapa bulan setelah beberapa minggu kita libur monten karena kamera sering error ya guys semoga ini kamera kali ini gak error lagi ini jadi kita bisa full jalur dari mana dari Banyu Putih untuk menuju ke KITP kalau nanti sempat juga kita insya Allah akan lanjut ke ke kita akan lanjut ke mana namanya lanjut ke kuripan ya guys semoga kita nanti cuaca mendukung ya kalau dilihat dari cuacanya sih kayaknya aman guys semoga bisa sampai nanti kayak gini serah kita dapat sunset juga ya guys dapat hiburan ini dan kali ini kita reading berempat dengan dua motor woi kita reading berempat dengan dua motor tapi tadi udah ngubungin juga sama temen kita temen motovlog juga dari Batang ya rumahnya kalau gak salah itu kalau gak salah ya kalau salah ya gak apa-apa di koreksi lagi eh dengan siapa namanya enti motovlog ya kalau gak salah ya nanti katanya dia mau ngubungin temennya dulu nanti katanya manusus sih semoga jadi jadi enggak enggak sepi ya jadi ada empat motor gitu kan rame kalau cuman dua motor kan kurang asik kurang rame ya guys oke dan di belakang kita kita reading lagi bareng di didik aduh aduh reading lagi bareng didik kumas kita setelah sekian lama kita enggak reading bareng didik didik memes memes akhirnya kita kembali lagi ya guys tapi kali ini dia enggak enggak pakai helm jadi dia malu aduh kelihatan di kamera ya dan karena memang perjalanan kita enggak terlalu jauh ya jadi katanya dia kalau pakai helm itu katanya apa ya katanya pusing katanya capek gitu ya karena memang enggak terbiasa kalau udah terbiasa pakai helm enggak pakai helm malah enggak enak enggak enak aduh dan nanti setelah kita di KITB ya kita coba ya tes-retes-retes sama yang di belakang ada GL siluman itu guys oh GL siluman itu kecepatannya 400 km per jam sombong amat hehehe lawannya itu Ninja H2 kalau CBR 150 kayaknya ini nggak ada lawan nih nggak bisa ngelawanin dia eh nanti kalau kita kalah ya kita minta dipur ya guys iya dipur nanti kita dipur 100 meter ya hehehe oh my god wow oke cuaca sore hari ini lumayan bagus lumayan bagus dan cerah cerah benderang setelah hatiku setelah hatiku lagi anjay aduh semoga sampai nanti kita pulang ya enggak hujan soalnya enggak bawa mantel juga enggak bawa jasujan bapak sih jasujan tapi cuman satu hehehe nanti kalau gua pakai yang di belakang jadi apa ya hancur lah hehehe hehehe aduh ya Allah hehehe oke kita jalannya ran aja ya guys karena di depan jalannya agak dusak hehehe dan berkelok-kelok yang pastinya ya guys dan ini tadi kita dari terminal kita ambil kiri sekitar berapa ya 200 meteran langsung kita ambil kanan eh eh kita ambil kanan dulu terus ambil kiri ambil kanan sekitar 200 meter terus langsung ambil eh gimana sih ambil kanan terus ambil kiri ya bener ambil kanan dulu terus ambil kiri ambil kanan dari terminal 200 meteran langsung ambil kiri jadi biasanya ada yang jaga di sana ya kayak Pak Okah itu tukang-tukang parkir ya guys yang bisa mengatur masuk ke luarnya mobil ya kalau motor sih enggak di apa enggak pakai kayak gitu enggak apa-apa sih masih bisa masih aman ya guys tapi kalau mobil susah soalnya kata-kata enggak ada yang mau ngalah hehehe yang lurus enggak mau ngalah yang mau masuk juga enggak mau ngalah kan jadinya berbahaya oke hahaha aduh dalani koyong ini bener ngontongin lah raketoro telah nih mengitalani raketoro hahaha hai 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 Oke jalanannya bergelombang berkeculak Aduh parah ini mah misalnya nanya kayak gini oke kita full time ya ini full time full-full jalur ini enggak usah kita skip ya coba kita apa baterainya sampai sana apa enggak ya kalau kalau di Google Maps sekitar 30 menitan sampai KITB kalau di Google map tapi kalau kita berjalanannya kayak gini sih kayaknya sih lebih ya ya belum menit Aduh Ya Allah Allah wabarakat eh ditutup kok nevisore ditutup kok YW peteng wey kok YW maghrib udah ditutup kok ngabul asik ya tapi kayaknya ya suasana nih tapi Nek bengkir otor horor ke peteng enggak ada penerangan walau oke di depan ada pertigaan kita belok tanan kalau kita belok kiri ya kita pulang anjay uh Oh yang di belakang Oh ya pas kemarin pas lebaran ya pas lebaran hari keberapa kita juga lewat sini sih cuman enggak enggak aku bikin vlog karena kenapa ya dulu kemarin tuh karena soalnya kayaknya baterainya eh baterainya nah kameranya kayaknya agak error sih jadi nggak tak rekam Hai pas lebaran hari keberapa cuman enggak apa enggak kata ITB nya itu cuman lewat doang ya kita langsung menuju ke pantai pantai celong bukan pantai kuripan ya kalau pantai kuripan eh sudah tahun kemarin ya kalau nggak salah kita ke kuripan lewat sini ini pas masih ada korola-korola itu guys Aduh kita sampai kuripan disana disegat ya ada polisi di nanti kalau kekuripan disana nanti kalau sempet kita menuju ke kuripan juga dah kalau masih sempet agak sorean belum terlalu sore banget Oh lala nggak ada yang mau ngalah guys motornya nggak ngalah mobilnya juga nggak ngalah jangan lupaérique yang bisa melihat sampai iya ya 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 enak pas nang dataran laura dari kok goceanteng kiwane menurut ngorot nyadak ura ura nyadak kuduni tangan ini dapak ake nyadak kumunduk woy kuduni goceanteng pundak men koyan nopak pit nyadak kuduni nyadak kuduni kita ke pohon guys ada di lu selamat menikmati 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 selamat menikmati